Karena sayangnya gue kepada kalian, subscriber gue semua, di video ini gue bakal mengkupas parfum yang paling banyak di request oleh kalian, parfum yang 2 minggu belakangan ini selalu jadi buah bibir dimana-mana dan ini adalah brand lokal loh guys Ya, Farhampton from Humans Perfume Apakah parfum ini emang layak untuk dibeli dan apakah worth the hype? Tonton video ini sampai habis Oke guys, balik lagi sama gue, Indofrax Dan di video kali ini gue bakal mengkupas, mereview, mengulas Farhampton from Humans Perfume Gue tuh terlambat untuk mereview parfum ini Karena kalau video ini udah turun, stoknya udah habis Gue gak tau apakah kalian kebagian apa enggak Namun, review gue kali ini tuh akan berpatokan sebagai review orang awam Atau yang bukan fragrance lover, atau yang bukan frag hat Atau sebagai kacamata orang yang cuma ya suka parfum doang gitu aja Enggak sampai mendalami banget gitu Dan sebelum gue mulai video ini, gue mau ingetin dulu kalau gue tuh bukan di endorse, oke? Mereka tuh cuma kirimin gue produknya tanpa gue minta embel-embel duit guys Sekarang mari kita masuk dalam presentasi box dan botolnya dulu Dan sekarang kita mulai dulu dari depan ini Ada tulisan Humans Oke, dan ini Farhampton Dan di O-nya ini ada kayak payung kuning gitu guys Oke, ini isinya 100ml dan konsentratenya parfum Di bagian samping kiri dan kanan gak ada apa-apa Cuma ini ada segel, namun udah gue buka Di atas ini ada tulisan Farhampton Dan di bagian belakang ada sedikit cerita Yang meletar belakangi situasi yang tepat untuk pakai parfum ini Bagi kalian yang pengen baca, silahkan di pause aja sendiri Dan di samping ini ada Bepom-nya Dan juga ada keterangan Expire, Batch, dan lain-lain, oke? Dan gue akan langsung buka aja dulu Untuk bukanya, kalian bisa tekan di sini Dan dia kebuka guys Modelnya tuh sliding kayak gitu Dan kalian bakal dapetin kartu Apa ya? Kartu voucher Dan sekarang gue akan langsung fokus ke botol parfumnya Ini dia Botol parfumnya tuh simple, namun cukup baik Ini tuh langsung ke print di botolnya Humans, Farhampton, Parfum Dan di belakang ada keterangan batch number-nya di sini Di bagian bawahnya gak ada tulisan apa-apa Dan capnya lumayan keren menurut gue Walaupun dia tuh gak click, oke? Namun lumayan ada Beratnya dikit Dan di sini juga ada tulisan Humans Dan untuk sprayer-nya ada sedikit kekurangan Karena ketika gue tekan ini Seringkali dia tuh macet gitu guys Namun itu tuh bukan menjadi penghalang Kalian masih bisa pakai parfum ini dengan aman Dan inilah dia presentasi box dan juga botol Dari Humans Farhampton Farhampton from Humans Perfume Keluar di tahun ini, tahun 2020 Terbaru banget Belum ada 2 minggu ya mungkin Dan ini isinya 100 ml Dan konsentranya tuh diklaim tertinggi di kelasnya Kalau di bahasa anak-anak parfum sih Dibilang sebagai extract de parfum Dan parfum ini tuh terinspirasi dari serial film How I Met Your Mother Di season ke-8 Dan Farhampton ini disetilakan sebagai nama tempat Yang ada di film tersebut Yang mana di tempat itulah Sang pemeran utamanya tuh bertemu dengan istrinya Pertama kali lo semprotin Oke Yang lo bakal dapetin yaitu Lo akan ngenotis wangi yang manis banget guys Ini adalah wangi parfum yang berjalan ke arah Warmy Sweet Yang menurut gue agak kurang cocok dipakai di siang hari Dan untuk itulah gue bakal warming dulu Jika kalian cari parfum untuk dipakai Sehari-hari ini tuh bukan parfum yang tepat buat kalian Karena bakalan glowing guys Openingnya tuh bakal manis banget Sehingga ketika kalian pakai parfum ini di siang hari Apalagi jika kalian motoran Di bawah terik matahari Atau kalian nge-gym Atau olahraga dan sebagainya Ini tuh parfum yang bukan pilihan yang tepat menurut gue Namun sesuai dengan situasi yang tertulis di belakang boxnya ini Dimana ini tuh situasi yang romantis Oke Kalian bayangkan kalian lagi candlelight dinner Barang cewek kalian Atau calon gebetan kalian Atau istri kalian Dan kalian pengen memberikan sebuah kesan pertama Yang begitu berkesan Dan begitu tering-nyang di kepala mereka Ini parfum yang paling tepat Parfum ini tuh dibuka dengan wangi sedikit sentuhan citrus Yang mana di hidung gue Gue bisa tangkap ini adalah wangi dari Mandarin Orange Dimana Mandarin Orange sendiri adalah Typical citrus notes Yang memiliki wangi yang fresh Dan juga sweet At the same time Namun wangi manis di openingnya ini Bukan datang sejujurnya Dari Mandarin Orange tersebut Karena di hidung gue Selain Mandarin Orange Ini tuh perpaduan notesnya di opening Bakal diikutin pula dengan Dua notes yang paling berkuasa Dalam parfum manis Yaitu tone kebin Dan yang kedua yaitu kayu manis Atau bisa kita sebut sebagai Cinnamon Jika kalian suka dengan tipikal wangi parfum Yang manis banget Seperti contohnya nih Gue contohin ya Ada Ultramar dari Jean Paul Guthier Atau Yugo Boss The Saint Private Accord Seperti parfum yang emang lebih cocok dipakai Di malam hari Untuk ngedate Atau untuk hangout malam Ini tuh parfum yang mengarah ke Situasi tersebut guys Dan openingnya ini tuh Sedap banget menurut gue Walaupun gue bukan penggemar Parfum yang manis banget Karena gue tuh lebih suka Dengan tipikal parfum yang Dia tuh balance Oke Sweet dan fresh Dan bisa digunakan di siang Maupun malam hari Dan ini tuh Gak masuk sebenernya Dalam kategori hidung gue Namun Gue bisa mengapresiasi Opening dari parfum ini Karena menurut gue Kalau gue jadi orang awam Dan ketika gue nesnif Wangi opening De parfum ini 100% gue bakal suka Dan ketika 10-15 menit kemudian Dimana ini tuh Udah masuk ke dalam fase Middle notes nya Lo bakal dapetin Dua notes baru guys Selain tonka dan Cinnamon nya Masih tetap strong Dari awalan Sampai akhir Di fase pertengahan ini Lo bakal temuin Dua notes baru Dimana di hidung gue Gue bisa tangkap Wangi dari Embery Karena Dari notes Embery inilah Gue bakal dapetin Sensasi Warmy Yang menurut gue Relaxing Banget guys Gak ada kesan Pedih di hidung Dia tuh Smooth banget Dan juga Gue bisa dapetin Efek dari Fresh Spicy Yang gue yakin banget Ini datang dari Lavender Lavendernya disini Gak bakal membuat Parfum ini Menjadi kesan Fugger Seperti Yang tertulis Di klasifikasi Dari parfum ini Yaitu Aromatic Fugger ya Kalau gak salah Ya di hidung gue ini Totally bukanlah Wangi Fugger Atau wangi alam Yang terbuka Yang ada banyak Greenness nya gitu guys No Oke Gue bakal bilang Ini tuh wangi parfum Yang lebih mengarah ke manis Seperti yang gue bilang Tadi di awal Dan setelah 30 menitan lebih Alias di dry down nya Lo bakal dapetin Wangi yang lebih Maski Dan di hidung gue tuh Ada kesan Aksen leathery gitu guys Dan juga wangi Kayu-kayuannya Yang menambah kesan Maskulin dari parfum ini Sehingga menurut gue Di dry down nya ini tuh Menjadi jauh lebih Gue nikmatin Daripada opening nya Tapi jangan salah Untuk keseluruhan Notes nya Dari awal Pertengahan akhir Di hidung orang awam Ini adalah parfum yang Sempurna Dan alias Enak banget Dan satu juga nilai plus Yang gue suka banget Dari parfum ini Yaitu ketahanannya Oke Longevity nya Di kulit gue Ini tuh bisa bertahan Di kisaran 7-8 jam Kalau kalian kombinasikan Untuk semprot di baju Ini tuh bakal lebih Panjang lagi Namun hati-hati Karena ini tuh Warna juice nya Agak gelap Sehingga untuk Baju yang berwarna putih Kalian sebaiknya Hindarin Dan untuk Base time nya Seperti yang gue udah bilang tadi Ini tuh parfum yang Beraroma manis Dan ini tuh Lebih cocok Ketika Lo berada di situasi Yang dingin Sejuk Atau di malam hari Di siang hari Sebenernya bisa-bisa aja Asalkan kalian tuh Full di ruangan ber AC Atau Siang hari tersebut Lagi hujan Tapi tidak untuk Berpanas-panasan Untuk motoran Untuk Olahraga Atau untuk Bersantai di pantai No Ini tuh parfum yang Bukan ditujukan Untuk situasi Tersebut Dan kalian bisa Pedupadankan parfum ini Dengan style casual Maupun semi formal Misalnya Kalian pake kemeja Bisa Atau kalian mau pake T-shirt juga Menurut gue sih Masih oke-oke aja Kalian mau pake Hoodie Sweater Atau jaket Denim Jaket kulit Masih cocok dengan Parfum ini guys Dan untuk umur ini tuh Parfum yang Paling Pas banget Itu di umur Di kisaran 17 20-an 30-an Batas 30-an sih Kalau untuk 40-an Asal jiwa kalian tuh Masih muda Masih playful Kalian masih cocok-cocok aja Namun di atas itu tuh Menurut gue Udah Mentok Oke Karena parfum ini Melembangkan jiwa muda Seseorang yang Emang pengen Menaklukkan pasangan Sehingga ini tuh Parfum yang lebih cocok Di umur tersebut Dan dari segi Pricenya Ini tuh guys Bang for the buck Banget Oke Dari harganya 330 ribu Atau berapa ya Saya ingat gue sih 300 ribuan lah Oke Dan itu tuh menurut gue Worth the price Banget guys Oke Di harga 300 ribuan Lo bisa dapetin Extraed the parfum Dan juga kalian bisa dapetin Wangi yang emang Intoxicating Di hidung wanita Yang bukan Fraghead 100% Mereka bakal Tergila-gila Dengan wangi Dari parfum ini Dan akhir kata Ini adalah parfum Yang menurut gue Nice release Dari Humans Mereka emang Mengedepankan Wangi parfum Yang mass appealing Sehingga bisa Diterima Oleh masyarakat Indonesia Apalagi bisa dikatakan Masyarakat Indonesia tuh Lebih cenderung Suka dengan Wangi parfum Yang manis-manis Walaupun Iklim kita tuh Gak mendukung Hal tersebut Namun setidaknya Dengan dirilis parfum ini Kalian yang bukan Fraghead Kalian yang bukan Orang yang suka Parfum Begitu gilanya Ini tuh parfum Yang bisa memuaskan Hidung kalian Dan juga Di keseharian kalian Namun sekali lagi Parfum bersifat Seperti makanan guys So menurut gue Langkah baiknya Untuk tes Terlebih dahulu Sample-nya Sebelum kalian beli Full bottle-nya Karena ketika gue Cek di Tokopedia Udah banyak sih Sebenernya yang jual Sample atau Diken-nya Sehingga gue Rekomendasiin Untuk tes dulu Sample-nya Sebelum kalian beli Full bottle-nya Karena parfum tuh Seperti makanan Apa yang gue bilang enak Belum tentu Di hidung kalian enak Akhir kata Tulis di kolom komentar Jika kalian punya Pertanyaan seputar Parfum ini Seputar human's perfume Seputar brand lokal Kalian tulis di kolom komentar Gue mau baca itu Satu persatu Dan terima kasih Buat kalian yang udah Tetap support gue Yang udah tetap Dukung gue Sampai sejauh ini Jangan lupa untuk Tetap dukung gue terus Dengan cara Like, share Dan juga subscribe Channel gue Dan kita tentunya Bakal ketemu Di next video Keep smelling good And Ciao